Intro Ini adalah gambaran rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno atau Stadion GBK Pasca selesai dipakai kampanye Akbar. Terlihat rumput rusak parah. Dari gambar yang beredar, di beberapa bagian lapangan rumput terlihat seperti sawah. Nampaknya rumput itu rusak akibat pelindung rumput atau grass cover yang terlalu lama digunakan. Dan mungkin bebannya terlalu berat sehingga rumput kondisi bisa seperti di gambar tersebut. Bagaimana tidak rusak, beban yang ditanggung pelindung rumput sepertinya melebih dari kapasitasnya. Masa yang hadir pada saat kampanye Akbar membeludat dan memenuhi bagian lapangan. Hingga kini rumput masih dalam perawatan dan perbaikan. Diketahui Stadion Utama GBK ini akan menjadi venue kandang timnas Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 21 Maret mendatang. Artinya dari saat ini rumput harus benar-benar terjaga dan terawat sehingga saat digunakan nanti rumput dalam kondisi yang baik. Hal itu juga yang bisa membuat permainan timnas Indonesia berjalan sesuai strategi yang diberikan. Terlebih kebanyakan pemain timnas nasional kita biasa bermain di lapangan yang berstandar FIFA. Terima kasih telah menonton!